Saya pengen bikin yang beda, jangan ada yang sama, karena saya senang kopi, biar endah saya bikin yang khusus olahan kopi. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bansa ini menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda di Indonesia. Terima kasih. Ya, masih bersama saya kali ini di episode Foodcast ya, For Build Food Podcast, Building for the Future Now bersama saya Ani Syair Tami. Dan tentunya kita selalu punya narasumber yang luar biasa dan pasti akan berbagi cerita dibalik kesuksesannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana merintis usahanya yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, kali ini sudah ada Ibu Lusi. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, semangat dong ya Ibu ya. Insya Allah semangat terus. Insya Allah. Ini tadi datang jauh-jauh dari mana? Daerah selatan ya, selatan Jogja ya. Jalan Perang Tritis. Jalan Perang Tritis. KM7, terima kasih sudah datang kemari ke utara ya. Rumahnya nih membelah Jogja nih Ibu. Ya, ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Nah ini Ibu, wah kita tadi sebenarnya sudah cukup banyak ngobrol-ngobrol, tapi kita biar bisa kulik nih sama teman-teman. Ini kan ada, sudah ada produk-produknya dari Ibu Lusi ya. Ini terutama yang menarik nih ada Stik Mokav Cafe, oke. Tapi sebelumnya kita masuk ke produk nih Ibu, saya pengen tahu dulu nih. Kan namanya tadi apa ya tuh? Koshi, Koshi Cafe lah ya. Tadi boleh dong diceritain itu kenapa namanya Koshi Cafe itu apa? Koshi itu nama putranya kah? Atau nama gebetan? Kenapa namanya Koshi Cafe itu? Dulu berawal dari, ya itu buka kede kopi, terus pengen namanya karena ada Shisha. Oh Shisha, rokok uap yang arap-arap itu ya. Iya, terus kenapa nggak saya kasih nama Kofi Shisha gitu. Oke, tapi bukan Shisha Ampas Kopi ya. Tapi orang berpikiran karena kok dinamain Shisha gitu loh. Awalnya ya itu, terus akhirnya saya bikin ini kok kepanjangan, orang nyebutnya kan kepanjangan. Kofi Shisha ya, oke. Jadi singkat aja lah, Koshi. Koshi. Tapi Koshi, Kofinya Ibu Lusi gitu. Dan ada yang itu, singkatnya gitu, oh iya Kofinya Mbak Lusi gitu. Karena pas ya namanya ya. Oke, jadi dari situ ya Shisha. Tapi sisanya sekarang udah nggak ada nih. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi khusus fokus di produk kopinya ya, Bu. Nah tadi tuh, Mbak Lusi kan tadi menarik nih sempat sedikit cerita nih ke saya. Jadi ternyata sebelum awalnya fokus di produk kopi ini kan ada apa ya, setelahnya nyobain terus apa tadi mencari jati diri ya. Mencari jati diri, kalau disini sebenarnya jati diri berbisnis gitu ya, usaha ya. Tadi dari apa awalnya mungkin jualan pulsa itu, boleh dong diceritain tuh, Bulu sih gimana tuh awalnya tuh. Tahun berapa itu, Bu, jualan pulsa tuh mulai usaha tuh? Tahun berapa ya, 2010-an. Oke, 2010. Wow, berarti sudah 10 tahun lalu ya. 20. Eh, 2010 sekarang 2020. Iya, 20 tahun lalu. Iya, iya, iya. Iya, dari konter, bukan konter HP. Di Bantul, di tempat Ibu? Di Panggang, daerah Panggang. Oh, daerah Panggang. Itu kerjasama-sama temen juga, dia tempatnya saya ngisiin. Tapi ya, namanya usaha ada jatuh bangunnya lah. Jatuh bangunnya gimana tuh, Bu? Apa ditipu sama temennya? Kan ade suka kayak gitu ya? Kalau itu nggak ditipu, cuman jualan pulsa pada, kalau saya kan paling seminggu sekali ke sana, ke atas. Ada yang dihutang lah, ada yang ngutang, ada yang belum bayar, sampai sekarang nggak ada kejelasannya. Oh gitu, ngebon-ngebon gitu ya, orang-orang dibiarin ngebon. Iya, karena saya ngeceknya kan, iya ngeceknya cuman seminggu sekali. Terus diulang, tagihannya berapa waktu itu, terakhir kita tutup itu masih ada sekitar 700 berapa untuk tagihan pulsa-nya sendiri. Kalau kayak, apa, itu aksesorisnya masih, akhirnya saya lelang semua ke temen juga, dia jualan aksesoris juga kan. Akhirnya tutup, terus saya coba pakaian. Oh pakaian, itu pulsanya berapa lama tuh waktu itu? Pulsanya paling cuman satu tahun. Setahun ya, terus waduh ini kok kayaknya malah rugi, banyak yang dibiarin ngebon-ngebon, terus kan hutang, nggak dibayar-bayar. Cuman memang awal itu, kalau saya kan karena aksesoris itu juga ambil dari temen. Oh oke. Jadi kita jual, ambil ke dia. Ada supplier gitu ya, kakasesoris. Kalau yang udah kebayar ya, kita jual lelang. Terus akhirnya itu cuman modal berapa ya? Sekitar 5-10-an waktu itu. 5-10 juta? Iya. Oke, itu dari sendiri atau gabung sama temennya Bulusi yang jaga di situ? Saya sendiri temen, cuman tempatnya aja sama ada Alasa. Oke, sama dia yang jaga gawang di sana ya? Iya, oke. Terus yang kedua saya buka fashion pakaian, jualan juga. Jualan juga, toko juga dipanggang sana juga ya? Tapi beda tempat masih dipanggang juga, tapi beda temen. Oh beda temen, oke. Dia yang jagain juga, awal-awal ya emang rame, itu sekitar 2 tahunan saya buka itu. Oke. Karena belum banyak yang jual toko pakaian ya di sana ya, Ibu ngeliat peluang itu ya. Jadi ya, terserah dia mau istilahnya mau ditempo atau gimana, ikut aja gitu. Saya waktu itu modal berapa ya? Sekitar 30-an. Oke, itu sendiri juga? Sendiri juga. Wah gila, Ibu. Luar biasa. Itu nabung dulu apa gimana tuh modalnya waktu itu tuh? Suami, Mbak. Oh dari suami ya, jadi suami trust. Dia kan suami buka mebel di rumah. Oh oke ya, dia toko mebel. Jadi memang suami istri usaha ya, sama-sama punya usaha ya, Bu. Saya kalau cuma nungguin punya suami kan, kayaknya nggak ini, Mbak, saya tuh jarang minta suami gitu loh. Ini dia nih, suaminya pasti senang nih punya istri mandiri nih. Iya, iya, Mbak. Iya, iya, iya. Oke. Oke, boleh dijadikan, Bu. Tadi terus ke toko pakaian tadi? Oh, dua tahun. Iya, dua tahun itu akhirnya ada yang buka juga. Dia lama-lama sepi untuk ditempo pun orang mungkin lah di sini kok modelnya itu-itu aja. Dia nyari yang lain gitu. Oke. Lama-lama kan banyak yang anak-anak. Kalau anak-anak tuh nggak begitu ini kan. Akhirnya saya itu tutup, yang pakaian anak-anak saya kirim ke Jakarta untuk ke Panti Aswan untuk anak-anak. Saya sumbangin ke sana, terus akhirnya buka sisa uangnya buat isi ATK. Alat-alat tulis, karena depannya seberang jalan itu SD. Oh SD, di toko yang sama juga? Tutup jadi pakaian terus berubah jadi alat tulis kantor gitu ya? Paling kan pakaian tinggal cuman tinggal beberapa kan itu, nggak begitu. Tuker juga nggak bisa karena kalau pakaian tuh beli putus. Oke. Misalnya kalau belanja untuk pakaian ke Tanah Abang sendiri. Ke Tanah Abang sendiri ya, rata-rata ya. Aduh jauh banget sampai harus ke Jakarta ya. Terus ATK itu berarti itu tadi kan setahun ya pulsa, terus baju dua tahun. Nah mulai ATK itu berarti sekitar tahun berapa tuh bulu sih itu? 2014-an. 2014 ya. Atau 2013-an. Ya, 2013-an. Terus gimana itu? Masa depan ATK itu akhirnya. Itu juga begitu lumayan awalnya. Itu sendiri ya berarti kalau yang ATK? Atau joinan lagi sama atau nggak? Masih sama yang pakaian itu, cuman dari pakaian di Rubah ke ATK. ATK. Oke. Terus ATK itu awal ya rame. Itu paling cuman satu tahun juga. Oh. Jadi sampai sekarang pun sisanya masih di sana, nggak saya urusin. Masih banyak puluh sih sisanya. Ya itu terus ada aksesoris kayak jepit, kayak bro saya bikin sendiri kan di rumah. Oh, bikin bros juga? Iya, saya bikin sendiri. Dari apa itu bulu sih brosnya tuh? Dari kain panel, terus manik-manik. Saya bikin sendiri gitu. Nanti saya bawa ke sana. Oke. Kosnya lebih kecil, mbak. Iya, kalau produksi sendiri ya daripada beli ya. Emang abis itu akhirnya saya tutup, saya nyoba. Mungkin kalau dari yang kering-kering gitu saya kurang ini ya, karena saya senang masak. Oh, oke. Dari, akhirnya saya buka yang di mana daerah UMG itu, susu rasa-rasa. Dari susu sapi murni. Oke, oh susu rasa-rasa ya. Iya kan sempat waktu itu kayak ngetrend gitu ya, susu rasa apa, mocha apa gitu ya. Oke. Itu di situ dua tahun saya. Sendiri juga? Kalau itu sendiri. Sendiri, oke. Dia model gerobakan etalase gitu atau gimana? Ada etalase itu sama campur, saya buka, apa, Capucino Cincao waktu itu. Oh, Capcin. Capucino Cincao, iya. Saya itu sampai beli empat kerobak. Saya pasang di Jalan Pramuka. Itu satu di daerah Uwin ke sana itu namanya apa? Seberang Jalan Uwin. Ini, Papringan ya? Nah, Papringan satu, di Timoha satu. Yang satu di Kerapia, terus saya buka yang susu itu di deket UMJ itu. Oh, deket UMJ. Itu berarti ada yang jagain sendiri-sendi karyawannya, Bu Lusi gitu ya? Oke. Satu-satu. Terus kalau saya fokus di susunya. Disitu dua tahun juga saya rame, mau saya perpanjang. Ternyata yang punya ini mau dipakai sendiri karena mungkin rame. Oh, liat kan? Iya, sering kali kayak gitu tuh, ya Bu Lusi itu. Iya. Oke. Akhirnya saya pindah nyari ke sini, Alkit. Oh, di Alun-Alun gitu? Iya, di Alun-Alun Selatan ya. Di Kelangan Nasran. Tapi di situ saya kerja sama-sama temen namanya waktu itu Kedai Liburan. Kedai Liburan, memang buka kedai di situ ya? Iya. Karena di situ sama temen di tour travel, di rental juga. Jadi, makanya dinamain Kedai Liburan karena ya ada itu nganter... Nganter orang liburan gitu ya. Nganter travel-nya dia yang pakai liburan. Dan di situ saya capsinya itu akhirnya satu tahun aja juga Mbak. Tutup-tutup karena di Pramuka itu akhirnya ada food court-nya. Oke. Kita dipindah ke yang mana? Pasar Telo itu loh. Oh iya, Pasar Telo. Pasar Telo itu di situ sepi. Di keras itu. Terus yang di Papringan juga kan ada sekarang food court-nya juga. Ada food court-nya, jadi harus dipindah juga ya. Kalau dipindah saya minta yang jalan Paris, ternyata belum bisa. Akhirnya yaudah, waktu itu sewanya 500, saya minta pindah tuh udah naik. Jadi 750 sewa untuk tempatnya ya. Jadi modelnya Indomaret kan juga gitu. Kalau dibangun di situ, orang-orang yang pada di situ rame. Terus dia naikin sewa juga. Bukan naikin sewa, dipindahkan dia buka food court di situ. Oh, kedengeran kan gitu. Ini hari Pasar. Ini hari Pasar dulu ya, jadi tenan-tenan yang udah rame. Oke, oke. Makanya kan terus habis itu tutup, saya buka yang di kedai liburan itu. Di situ juga dua tahun saya yang montrak di situ sama temen. Dan awalnya dia siangnya untuk tour travel-nya. Untuk nanti kalau ada tamu, kita welcome drink-nya. Saya ngisi gitu. Terus dari sore ke malamnya, kita buka kedai. Iya. Ternyata dia sepi untuk tour travel-nya. Akhirnya cuma fokus ke kedai. Jadi dari dia, dari karyawan, dari sewa ke tempatnya. Jadi semua saya pikir. Oh gitu. Ya jadi rugi dong mulu sih. Karena jadi nanggung karyawan tour and travel-nya ya. Waktu itu karyawan sampai tujuh kalau nggak salah. Oke. Saking raminya, awal buka itu yang jadi bestseller makanannya, es krim pot. Es krim pot ya waktu itu. Oke. Dari yang kecil sampai yang gede. Sampai pot gede itu. Penghasilan di situ paling banyak dari es krim potnya. Oke. Jadi kalau minggu pagi kita buka di nalun-nalunnya. Nanti seringnya ke situ. Yaitu anak saya juga yang bikin apa kek? Yang booming gitu loh. Oke. Jadi aku juga baru mau tanya nih. Bulu sih kok bisa tahu ide-ide boomingnya ternyata memang dari anaknya juga ya. Anak saya senang jajan mbak. Oke. Jadi buat referensi juga ya ke bulu sih ya. Iya itu. Gini mah bikin ini. Yaudah kita coba. Akhirnya itu booming di kedai liburan itu. Setelah dua tahun. Saya pikir kok aku rugi banyak banget ini. Iya. Harus nanggung sendiri yang awalnya berdua ya. Iya. Jadi semuanya sendiri. Untuk semua bear list, terkelas segala macem gitu. Oh. Akhirnya ada temen nawarin. Yaudah kalau abis itu kontraknya abis itu ikut saya aja. Dia punya tempat di daerah Maghul. Dan sekarang tuh masih booming juga. Namanya, ya gak usah disebutin ya mbak. Ya oke jangan ya. Baik. Ya itu terus saya disitu dari merintis sampai dia besar. Besar pun awalnya ya saya dari masak, dari nyari menunya, apa yang dijual, minumannya yang cari. Kira-kira booming gitu ya. Itu juga saya untuk rasa pun saya nyari sendiri gitu lho mbak. Oke oke. Setelah itu ya ada masalah itu juga. Oh gitu. Jadi ketika sudah besar? Kalau lama-lama saya disingkirkan gitu lho. Awalnya dari setiap hari saya kesana. Terus suami kan sering keluar kota. Jadi setiap pulang saya harus di rumah gitu kan. Jadi untuk ya. Yaudah gak apa-apaan ini. Kalau pas ada si om pulang ini aja gak usah masuk. Terus seminggu libur sekali dua kali. Lama-lama kok saya masuknya cuma dua kali, empat kali. Lama-lama kayak dihilangkan gitu. Tapi waktu itu modalnya berdua gitu. Waktu merintis itu. Di tempatnya saya suruh modal waktu itu 20 juta. Tapi katanya ada pengembalian. Waktu itu pengembalian cuma separoh. Terus dari V-nya di waktu itu berapa persen saya lupa mbak. Setiap bulan dapat. Ya, gak tentu. Sampai terakhir saya disana itu omset sebulan 50 juta. Cuman ya. Untuk saya kayaknya saya dijolimin ini. Oke. Terus akhirnya abu lu sih kayak. Yaudah nih, bikin sendiri aja deh kalau gitu ya karena itu. Dan ternyata tuh ketahuan dari pihak sana adiknya yang agak curang gitu. Dari notan-notanya, safanya. Yang temen saya tuh yang punya-nya tapi yang lola adiknya. Dia gak tahu setelah diusut ya. Akhirnya dia tahu. Minta maaf itu tapi saya udah terlanjur. Mundur aja deh gitu. Iya, iya. Dari situ saya, yang di situ saya bisa belajar bikin kopi. Oh, oke. Di situ. Yaitu ada teman, terus akhirnya gimana kalau buka kopi. Yaudah oke, coba kita dikasih ini satu minggu untuk belajar kopi, berista gitu. Untuk semua karyawan gitu. Akhirnya bisa. Saya mending bisa. Ah, aku mau buka sendiri kopi karena saya seneng gitu. Iya, iya, iya. Ya dari, ya saya kehilangan momennya untuk yang membesarkan di situ. Cuma saya dapat ilmu dari kopinya. Oke, dan akhirnya malah justru bisa bikin usaha sendiri ya. Dari situ ya, bulusi yang. Akhirnya melahirkan ini, Koshi Coffee. Iya. Gila, panjang banget ya bu. Maksudnya dari pulsa, terus pakaian, terus kemudian ATK, tadi terus kemudian ini gabung tadi ke D apa, kemudian ini sekarang sampai akhirnya. Nah, ini kan di sini akhirnya kita juga tahu gitu. Oh, ternyata ketika Koshi Coffee ini kemudian muncul, itu kan bukan orang kan sekarang liatnya, wah, Koshi Coffee-nya bulu sih gitu ya. Padahal ternyata kan ada perjalanan berdarah-darah selama itu yang orang-orang nggak tahu ya, Bu ya. Sampai ya harus, pasti itu sudah banyak apa ya, keringat, air mata, sakit hati juga. Kayak udah diikuti. Jatuh bangun, Pak. Iya, luar biasa sekali selama puluhan tahun ya tadi ya. Luar biasa. Nah, Bu, sekarang ini kita langsung masuk nih ya ke Koshi Coffee-nya ini. Yang paling menarik itu sebetulnya, nah ini nih ada Stick Coffee Mokaf gitu ya. Dari tepung Mokaf, Mokaf, Safa ya. Nah, ini tadi kenapa kok akhirnya memutuskan untuk bikin Stick Coffee? Ini kayaknya jarang banget. Tadi saya juga bingung, hah, Stick Coffee gitu. Karena saya kan sebetulnya adalah orang yang nggak bisa menikmati kopi juga ya, karena lambung kayak gitu. Nah, ini apakah menjadi makanan alternatif atau gimana sebetulnya? Iya, awalnya emang dari, yaitu suka kopi saya. Terus, saya sendiri awalnya nggak bisa minum kopi. Oh, sama-sama nggak bisa minum kopi juga ya? Iya, sama lambung juga, Mbak. Saya, tapi kalau nyium aroma kopi itu kayaknya, aku harus minum nih. Enak ya soalnya ya, aroma kopi ya? Awalnya minum kopi saset. Kopi saset itu kan nggak pengaruh. Dan dia nyari-nyari info, Mbak, belajar. Kalau kopi saset itu 30% untuk kopi murninya. Iya, lainnya kan tambahan-tambahan bubuk-bubuk apa gitu ya. Akhirnya, saya itu coba-coba kok. Dari saya yang tadinya asam lambung, akhirnya sembuh. Sembuh, bener-bener total nggak sakit. Saya mau minum kental, mau minum ekspresso gitu. Oh, kayaknya saya harus belajar nih sama bulu sini biar saya juga sembuh ya. Terus itu gimana itu, Bu? Kok bisa sembuh itu maksudnya gimana? Dengan sambil bikin produknya, Ibu juga ngicipin produk Ibu sendiri? Enggak, saya kan dari jual kopinya. Jadi setiap akhirnya buka kopi, ikut dari dinas ada UMKM. Terus setiap ada event saya cuma jual seduhan kopi. Waktu itu dari luar Jawa tuh, dari Kalimantan waktu itu ada event. Terus kita ikut mini basar. Oke. Saya tuh kalau minum kopi nggak bisa. Ada yang bisa dibawa pulang nggak? Oleh-oleh atau apa camilan yang berbawa kopi. Oh, ada orang yang nanya gitu ya? Iya, awalnya gitu. Terus pikir-pikir apa ya waktu itu. Cuma saya pengen bikin yang beda, jangan ada yang sama gitu. Saya, karena saya senang kopi, biar endah saya bikin yang khusus olahan kopi. Awalnya saya bikin dodol, Mbak. Oh, dodol kopi ya? Oke. Alhamdulillah, peminatnya banyak. Cuma karena saya kerjain sendiri, kok nggak kepegang ya? Karena waktunya lama, prosesnya 4 jam, dan cuman bertahannya 1 minggu. Hmm, jadi dia nggak awet juga ya? Yaitu kemasannya pun pakai besek kecil itu yang cari yang unik biar orang tertarik gitu. Oke, oke. Terus, dipikirin kemasannya juga nih. Terus, ini saya ganti apa ya? Bikin cookies. Cookies itu, kalau terigu kan, cuman udah rata-rata semua orang pakai terigu. Iya, iya. Pesanak saya, Ma, aku penasaran sama mau coffee itu apa sih, Ma? Gitu. Anak saya yang gitu. Oh, ini? Tepung singkong. Eh, kita coba yuk. Anak yang suka jajan tadi? Iya, anak saya yang perempuan. Oke, oke. Anak saya nyoba. Dia, saya bikin, apa, cookies. Dia nyoba, kok, asam sih, Ma? tapi saya kan biasa coba gitu, kalau saya kumpulan atau bikin, pertemuan apa gitu, saya bikin produk. Saya tes ke teman-teman. Ke teman-teman ya. Jadi, gimana? Masuk nggak gitu untuk produk. Kalau mau dijual atau apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi ya, sebagian, ya 50-50 mbak, ada yang suka karena dia asamnya, karena unik, terus, dia nyari gluten-free untuk yang, jadi, katanya sih, untuk anak-anak berkebutuhan khusus pun, nggak masalah makan kayak gitu. Terus yang, nggak pengen gendut, mau nyemil, makanan gini tuh. Makanya ini boleh jadi cemelan saya ya, nggak pengen gendut, tapi pengen nyemil. Tapi saya tetap gendut. Gak boleh. Karena udah, tiap hari bikin gendut kan, bosen jadinya saya tuh. Oke. Ya, itu akhirnya cookies, habis cookies, dia, ada yang, nggak coba-coba yang lain mbak, terus ada temen. Dia tuh produknya, inovatif banget. Saya jadi penasaran, saya gak ilmu dari dia. Tanya-tanya gitu. Akhirnya saya coba ini. Produknya dia apa tuh? Produknya cookies juga. Oh cookies, tapi. Tapi dia juga pakai gluten-free, pakai mocha, dari biji-bijian. Pokoknya dia yang bikin untuk, healthy. Oh, yang untuk healthy ya. Kemudian, ibu, wah kayaknya jika bisa nih, bikin apa gitu yang kayak gitu ya. Iya, akhirnya saya coba bikin stick. Saya tuh nyobapun gak sekali jadi mbak. Dari komposisinya, saya coba dua atau tiga kali. Untuk penggorengannya, minyaknya tuh, kita gak sembarang pakai minyak. Saya coba dari macam-macam merek. Akhirnya ketemu yang dia gak terlalu, kayak ini kan digoreng. Jadi kan ada yang ngandung minyak banget, ada yang enggak, terus ada yang cepat buat digoreng tuh cepat kotor. Kotor, karena dia kopi. Oke. Terus pakai gulanya, gula semut juga. Jadi kan gelap, hitam gitu. Itu terus, akhirnya ketemu, awalnya juga, cuma digoreng aja, hancur. Harus, gimana caranya biar dia gak, gak lepas semua gitu. Iya, gak hancur. Hatinya aja yang hancur. Jangan, mbak. Hatinya juga jangan hancur. Jangan hancur ya. Itu terus akhirnya, ya itu ketemu ini, saya pasarin, saya tes food kemana-mana, akhirnya dari dinas, dari SPON. Oh, oke. Respon positif ya? Respon positif. Terus dia coba tawarin, dari mulut ke mulut, mbak. Ini nih bagus nih. Terus akhirnya saya, kenapa gak dibikin PRT? Terus ada itu, sertifikasi halal, kenapa gak ikut? Yaudah, dari situ saya mulai, rajin ke dinas, untuk cari info. Iya, Saya, dikasih ini nih, harus seperti ini, prosesnya saya ikutin. Akhirnya ya Alhamdulillah, semuanya, emang butuh proses. Emang butuh proses, luar biasa. Dari hancur-hancur tadi, akhirnya bisa membangun ya. Berarti, kalau untuk ini sendiri, terutama menemukan, stick copy-nya sendiri itu, berapa lama itu? Bolus itu? Iya. Dari, ada beberapa produk, saya pokoknya, coba terus mbak. Mana yang lebih laku? Jadi, saya coba beberapa, saya ini, ini, akhirnya yang laku tuh, paling laku stick copy-nya ini ya. Kayaknya saya penasaran ya, habis ini harus, nge-mill copy gitu ya. karena juga gak bisa minum kopi, tapi tadi butuh tipsnya nih. Ini bisa sembuh nih. Bu, ini kalau untuk bahan bakunya sendiri, kan ada tepung mokaf-nya ini, ini didapat dari mana tuh? Awalnya, kopinya juga dari mana gitu? Kopinya awal dari Temanggung. Oh, dia di Temanggung. Untuk rasa kopi pun saya nyoba dari, itu pakainya, bisanya cuma Robusta. Untuk Arabica, dia nanti tambah keluar asamnya, karena Arabica tuh, cenderung gue ke asam. Ke asam ya, ada asamnya. Jadi, saya coba Robusta. Untuk Robusta pun, saya dari, saya coba dari, mana? Kulauan Progo itu. Terus dari Temanggung, dari yang kemarin Jawa Timur, yang Ijen. Oh, dari Ijen ya. Itu pun, untuk rasa kok tetap, bagus yang itu ya, awal dari Temanggung. Dari Temanggung. Oke. Ya lebih, restenya apa ya, kuat karakter kopinya. Kayaknya penggemar kopi Temanggung juga cukup banyak. Iya. Ya itu akhirnya, pakai itu, saya terus, ambil dari supplier langsung. Terus untuk mokafnya, ketemu temen, dia bikin tepung mokaf. Ini saya awal-awal, Produksi sendiri ya, temennya dulu sih ya? Selopamiro. Selopamiro. Iya. Daerah mana itu? Itu, Imogiri. Imogiri ya? Imogiri Timur. Nah itu, dari kopi, sempat sih ketemu dari Dinas Kooperasi Jogja, menyerankan gimana kalau bahan bakunya dari Jogja. Dari Jogja semua. Cuman ya itu ternyata saya nyoba yang untuk kopinya. Susah ya? Oke. Jadi memang kalau mokafnya dari daerah Bantul ya, maksudnya Bantul Jogja, tapi yang kopinya masih dari luar Jogja, sampai sekarang? Tadinya saya make, mbak. Oh gitu. Saya make, jadi untuk dapat yang dari sini, awalnya itu aja, kok nggak bisa, rasanya kurang, saya make, saya blend. Oke. Nah, gula semutnya sendiri dari mana kalau gula semutnya? Gula semut juga dari teman UMKM. Tapi di Jogja ya? Klon Progo ya? Oke. Berarti semuanya Jogja, kecuali mungkin kopinya ya, karena soal cita rasa ya. Nah, terus untuk, apa namanya, proses pembuatannya itu gimana ya? Maksudnya memang dia digoreng, kemudian harus ditiriskan, kayak gitu, gimana itu proses steak-nya? Ya, cuman kayak bikin adonan steak biasa itu, kayak steak keju gitu-gitu ya, cuman ini kopi ya? Iya, cuman ini kopi, dia nggak bisa pakai, apa, putih telurnya nggak, kita aduk, terus pakai, tepung, apa, mokafnya, kita aduk, campur jadi satu, cuman nanti nyetakinnya pakai piping bag itu. Oke, terus digoreng ya? Dikoreng langsung di, di piping bag. Oh, jadi dari piping bag itu langsung dikasih di minyak yang mendidih gitu ya? Oh, oke. Apinya harus kecil banget, paling kecil, terus dia ditunggu dulu sampai panas, baru digoreng, dan itu pun nggak bisa kita bikin satu resep sekali selesai itu mbak mbak, karena minyaknya juga nanti lama-lama hitam, terus kita ganti. Harus ganti. Berapa kali penggorengan itu bu, untuk ganti minyak tuh? Untuk satu resep, dua kali ganti minyak. Dua kali ganti, wah, lumayan ya. Satu resep itu, dia bisa menghasilkan berapa gram, atau berapa kilo, untuk hasil jadinya? Satu resep itu setengah kilo ya, jadi bisa setengah kilo. Hmm, oke. Bahan basahnya setengah kilo, tapi hasil keringnya jadi satu setengah kilo ya? Kalau ditotal sama bahan-bahan lainnya ya, lebih mbak setengah kilo. Setengah kilo itu tepung mukafnya aja. Tepung mukafnya aja ya. Oke, ini menarik sekali nih. Nah, terus untuk, nah tadi kan, kalau Dodol itu kan, Bulusi cerita nih, cuma tahannya seminggu nih. Kalau untuk sticknya sendiri dia, karena digoreng, harusnya lebih awet nih, tapi tahan berapa lama nih Bulusi? Ini tahan 6 bulan. 6 bulan ya? Oke. Karena habis saya goreng, saya kasih. Tadinya, saya coba pakai spinner, untuk ngurangi minyaknya. Ternyata hancur, karena dia, teksturnya kan lembut. Jadi gak bisa. Akhirnya saya pakai kertas penyerap minyak. Jadi saya demin dulu semalam, baru besoknya kita packing. Packing ya. Memang yang lembut-lembut itu mudah hancur sih. Bu, tadi kan, kalau kita berbicara ini kan, kemudian dia gluten free ya. Nah, sebetulnya, dari kopi, gula semut, dan juga gluten itu kan, sehat-sehat semua tuh bahannya. Tapi manfaatnya sendiri apa sih? Apa, menurut Bulusi, manfaat dari produk ini tuh apa sih? Dari stikopi ini? Kemarin saya sempat ditawarin, apa, ngurus MD, BP POM. Cuman karena, izin PRT-nya belum keluar, saya belum berani. Jadi, kemarin sempat banyak yang nanyain, Mbak, kenapa gak di, ini, nilai gisinya? Iya, iya. Cuman ya itu, kendalanya waktu itu-itu. Cuman, sampai saat ini sih, untuk, kandungan apanya, saya belum, bisa ini ya, cuman kalau, dari, itu gluten free-nya ya, untuk, diabetes aman, untuk berkebutuhan khusus aman, justru ini yang, ngasih masukan-masukan ya, customer yang udah, beli. Oh, oke, malah dari customer juga ya, yang gue cuman itu ya. Dia ngasih, review lah, positif, karena, ada, kemarin orang dinas itu, anaknya, apa, berkebutan, oke, iya, gak bisa gluten, ya. Cuman dia nanya, itu aman gak ya Mbak, untuk kopinya, kata dia gitu. Insya Allah aman, boleh dicoba, saya bilang gitu, ya deh saya nyoba satu, anaknya Mbak katanya, gak berhenti, makan, cuman gak ada efek lainnya, jadi dia ngasih revie-nya, bagus gitu. Ya karena berdasarkan pengalaman sendiri ya, Bu Lusi ya. Kenapa gak di itu aja, di, PP POM aja, sekarang, besok Mbak ini karena, saya PRT. Masih harus PRT ya. Ya waktu itu. Nah oke, berarti nih kaitanya nih, Bu Lusi sama sertifikat, yang PRT tadi sudah mungkin, sedang dalam proses ya, selain itu sudah ada sertifikat apa aja nih, yang sudah didapatkan? Oh alhamdulillah, sekarang udah selesai semua Mbak. Oke. Untuk PRT selesai, saya halal ada, untuk izin kayak NIB, UMK, saya juga alhamdulillah, semua. Semua sudah ada. Nah berarti udah bisa nih, diurus untuk BPUM-nya dong? Iya kemarin saya, nyari yang itu aja Mbak. Sertifikasi. Sertifikasi ya, lagi proses ya, kesana ya. Untuk apa, fasilitasi dari, dari Dinas. Saya juga alhamdulillah nih, dari Dinas semua, fasilitasi. Oh oke, jadi memang didukung ya, sama Dinas juga ya. Kemarin saya sempat nanya, saya kan juga mau, packing untuk, kopi-kopi bubuk, untuk PRT kata, dari Dinas. Lagi, digalakan untuk halalnya aja. Yang, nah jadinya udah ada halalnya belum, katanya, kok ini gak ada waktu itu dilihat. Sudah ada Pak, cuman saya lupa nempel. Belum ditempel label-nya ya. Iya, itu akhirnya. Untuk tahun depan mungkin, ada dibuka lagi untuk PRT. Katanya sekarang agak, agak sulit karena, setiap produk itu, beda nomor, beda PRT. Oh gitu, sendiri-sendiri ya. Setiap produk ini, misalnya stick ini sendiri, terus produk ini sendiri, beda ya PRT-nya. Oh oke. Gitu. Oke, nah ini ya, Belusi ini sebetulnya, akhirnya kan ini tadi, produknya memang kemudian, dia gluten free, yang kemudian sebetulnya kan, fokus kesehatan. Tapi untuk Belusi sendiri, awalnya memang, untuk produk-produk dari, Koshi Coffee ini, target utamanya itu, untuk siapa sih? Umum atau? Umum sih mbak, tadi, yaitu, kita ikut event, pengen masarkan, yang kira-kira, orang tuh tertarik, karena ngeliat, ini kok gak ada, jarang gitu. Iya, terus untuk, untuk rasa pun masuk gitu. Oke. Terus, mbak ini kok, apa, olahannya pakai kopi, saya tuh gak bisa kopi, gimana caranya? Nah makanya saya, pengen, saya suka kopi ya. Terus, orang-orang pengen nikmatin kopi, gak bisa karena sakit perut, saya bikin, kenapa saya gak bikin, olahan yang, kalau ada bahan lainnya, mungkin orang gak terlalu, untuk kopi langsung kan, gak terlalu, bisa bikin sakit, untuk lambung. Iya, itu akhirnya, ya, bikin, bikin stick coffee ini ya, dulu sih ya. Bu, ini, ada gak sih, strategi pemasarannya sendiri, untuk kosi kafe-nya ini, maksudnya tadi kan, ternyata juga, misalnya mendapatkan, banyak referensi, dari putrinya ya, tadi ya, karena putrinya suka, jajan, jadi punya banyak referensi juga, tapi target pemasarannya, strategi pemasarannya, tadi kan targetnya sudah, strategi pemasarannya, ada strategi khusus, gak misalnya, apakah hanya dijual, di kedai saja, atau kemudian ada, ditawarkan melalui media sosial, semacam itu, gitu, gimana? Iya, lewat media sosial, pakai Instagram, Facebook, market hub, gitu, kita udah ikut dari, mana, dinas kooperasi, itu kan ada si Bakul, kita ikut si Bakul, nanti ikut market hub, kemarin ada sempat, kemarin ada sempat, priongkir juga, itu lumayan, karena, orang kan, pengen beli, kayak produknya, atau minumannya, ke kita kan jauh, teman-teman anak saya, rata-rata, rumahnya utara semua, katanya, Pres, kenapa enggak, ini, apa, gratis ongkirnya, karena aku jauh, mau ke tempatmu, jauh banget, dari, ke ujung katanya, akhirnya saya, pas ada, dari si Bakul itu, saya daftar, akhirnya ya, bisa, lumayan, itu teman-teman, yang jauh, mau pesan minumannya, yang udah jadi, itu bisa, jadi, untuk 30 km, jadi, dengan pembelanjaan 50 ribu, oh ya, ada pembelanjaan minimal ya, 50 ribu, free ongkir, sejauh, 30 km ya, tadi ya, itu dari, media sosial, dari situ, semua, saya dari, grab, dari, apa, Gojek, Gojek juga ya, semua ini, saya coba, ojek-ojek online gitu juga ya, oh baik, Bu, terus, untuk menarik, minat masyarakat sendiri nih, ini kan memang, menarik ya, stick copy mocaf gitu, untuk menarik, minat masyarakat sendiri, gimana nih, strategi Ibu, maksudnya emang, apakah hanya dengan, mengikuti pameran-pameran saja, atau memang kemudian, ada, apa, strategi yang lain kayak gitu, bikin, konten-konten gitu mbak, oke, di media sosialnya ya, kadang anak saya yang bantu juga, kalau saya sih, untuk produksinya aja, yang pegang akun kan anak saya, oh gitu, dibantu sama anaknya, untuk marketingnya ya, karena kan, masih kuliah ya, anak Ibu ya, sekarang ya, yang ngerti sama dunianya, anak-anak muda ya, yang millennial-millennial sekarang, ya, ya, tadi, ini kan tadi sempat cerita nih, dari jatuh bangun awal tadi, ternyata memulai merintis usaha kopi ini, dari jualan pulsa dulu, sampai sekarang kayak gitu kan, modalnya juga, sempat dibantu sama suami ya, modal sendiri, ini apa, untuk kopinya ini sendiri juga gimana itu, modalnya ada dari mana, Bu? dari ngumpul-ngumpulin yang sebelum-sebelumnya ya, ini cuma, nggak banyak modalnya, berapa ya, Bu, waktu itu kalau boleh tahu? nggak apa-apa nih, nggak apa-apa dong, biar, iya, saya nggak tahu soalnya, kan misalnya saya pengen apa nih, bayangannya berapa ya modalnya, biar ada gambaran gitu, ya, waktu buka, ke Dini, saya cuma modal 5 juta, waktu itu punya uang 5 juta aja, oke, dengan 5 juta, padahal tadi yang sebelumnya, kayaknya sempat ada sampai modalnya 20 juta ya, yang itu, susu sampai itu tuh kemarin sempat 50-an, oke, tapi ya, nggak tahu kemana Mbak, tapi untuk yang ini 5 juta ya, ini cukup 5 juta aja, Alhamdulillah, berjalan sampai sekarang, dari, kalau, produksi olahan kopinya ini, satu setengah tahunan, satu setengah tahun ya, berarti ya dari tahun 2018 lah ya, katakan lah ya, nah sekarang, Bu, kan tadi modalnya segitu, kalau saya boleh tahu nih, omsetnya sekarang udah berapa nih, kan tadi udah bilang menghasilkan nih, kira-kira, kira-kira berapa tuh, biar kita juga tahu, oh, jadi kalau saya nih, muarin duit 5 juta nih, untuk modal, ternyata ada pasarnya, kayak gini, kayak gini, kira-kira satu setengah tahun, saya udah bisa omset kayak gini, nah kita kan ada gambaran tuh, kemarin sih, sebelum, covid ini, sebelum pandemi ya, sebelum pandemi, saya, sebulan itu sampai, berapa, 7, 7 juta ya, 7 sampai 9 juta lah, oh, oke, oke, itu dari sticknya, saya kirim ke luar Jawa, luar Jawa, sticknya aja nih, sticknya aja, karena emang yang lagi, ini sticknya waktu itu, untuk coklat sama sirupnya, akan menyusul, ya, ya, berarti udah lebih dong ya, karena sekarang ada variasi produk yang lain, Alhamdulillah, seneng ya, kalau lihat, perkembangan usahanya, bisa sampai seperti itu ya, ini sebetulnya, saya juga, pengen tahu nih, dari modal 5 juta tadi, terus ya, berarti sekarang, saya prediksi, udah sampai belasan, puluhan ya, omsetnya ya, kan kepotong pandemi, oh iya, kepotong pandemi, enggak apa-apa Bu, tapi nanti semoga ya, bisa lebih, apa namanya, jalan lebih lancar lagi, nah, ini inovasinya apa aja sih Bu, nah ini kan, aku lihat ada produk-produk yang lain juga ya, kalau pertamanya dari stick kopi ini, terus, eh nih ya, kita lihat ada sirup kopi, sama coklat, ini juga bagian dari inovasi ya, selain ini gimana, variasi produk? ya, cuman, sticknya aja, awal stick, terus, lama-lama kok cuman stick orang, kayaknya, bosan nggak ya, siapa itu, ngadepin stick aja, saya harapnya bikin, kenapa nggak bikin sirup, terus saya coba coklat, coklat itu cuma, awalnya saya bikin, bentuk, biji kopi, saya beli cetakan yang, oh oke, eh lucu, jadi kecil-kecil, kecil-kecil, kayak biji kopi gitu, cuman kan nyetaknya lama mbak, iya kalau, apa ya, orang jauh bilang, teng celek kunik gitu, jadi kecil-kecil gitu, anjil mati ya, terus, sayangnya ya itu, bikin, saya beli cetakan yang, ini, yang kecil, tebel, kemarin ikut pelatihan, habis ikut pelatihan barista, terus ada pelatihan pelanjutan, untuk pemasaran, dan strategi penjualan lah, itu, terus ada untuk, foto produk juga, saya diketemukan sama, mentornya yang, bagus banget, akhirnya, dapat masukkan, ini gimana kalau, coklatnya, biar kelihatan besar, tipis, orang gigit, kan saya kasih sampel waktu itu, terus, beliau kasih masukkan, dibikin gini mbak, tipis, nanti kalau udah, saya fotoin produknya, saya tawarin, katanya gitu, terus kemarin, sempat diajak, kolaborasi sama, Nutrihub, untuk gulanya, gula semutnya ya, dia pakai, suruh pakai, Tropicana Slim waktu itu, oh oke, terus untuk, sticknya juga, akhirnya kemarin, ya itu saya nyoba, respon ke, masyarakat, malah banyak milih, yang pakai gulanya, gula jawa dari TS, oh gitu, cuman ini pas habis, kemarin saya, event dua hari itu, lumayan mbak, omset, 1,2, dua hari itu, oke, oke, karena mungkin habis, libur, gak ada event, gak ada event ya, orang jadi butuh, ini gini ya, orang, terus akhirnya, itu, Alhamdulillah saya, tambah ini, ternyata bagus, kemarin dipoto, produknya, besok, mau dikasih, apa job saya, amin, aduh seneng banget nih, Bulusi, Bulusi, ini kan luar biasa ya, tadi Bulusi menceritakan, gimana jatuh bangunnya Bulusi, dari awal, usaha macem-macem, sampai akhirnya, kemudian dikasih, jalannya ini, ke stick kopi, dan olahan kopi, yang sampai, apa ya, ya istilahnya, harus sakit hati bahkan, sama temennya sendiri, yang ngawalin, nah ini, ada tips-tips, mungkin yang bisa dibagikan, sama Bulusi nih, buat anak-anak muda ya, terutama yang, mulai pengen berusaha, itu apa sih? ya, untuk anak-anak muda itu, yang penting, kita harus, semangat, konsisten, percaya diri, untuk, memulai usaha, saya suka tanamkan ke anak-anak, harus belajar dari nol, jangan, kan lihat, orang lihat, hasilnya, nih, buka kedel, langsung besar seperti itu, kalian harus menikmati prosesnya, dari awal, dari, kita benar-benar gak punya, sampai, akhirnya kita bikin, apa produk, atau bikin, usaha itu, dari benar-benar nol lah, sampai, kita bisa menikmati hasilnya, oke, jangan pernah menyerah, luar biasa nih, bulu sih, luar biasa sekali, oke, terima kasih ya, bulu sih ya, baik, terima kasih sudah menyaksikan, foodcast, jangan lupa untuk mendengarkan, edisi foodcast lainnya, mengenai inovasi, di bidang pangan Indonesia, dan series foodcast, bisa didengarkan, melalui channel Youtube, dan juga, bisa diakses di, media sosialnya, Forbill, di websitenya, forbill.id, dan Instagramnya, at, forbill underscore institute, saya Nisa Yertami, terima kasih juga, kepada ibu Lusi, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Foodcast for Bill Food, Foodcast, Billing for the Future Now. foodcast ile tunnel, Terima kasih.